Polisi Gadungan Berinisial AYP, usia 34 tahun, di kota Manado, Sulawesi Utara, melakukan tindak kekerasan seksual terhadap perawat wanita inisial SM, usia 24 tahun, di dalam mobil. Dalam melancarkan aksi bejatnya, pelaku mengancam korban dan pacarnya inisial GS, usia 24 tahun, menggunakan airsoft gun. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono mengatakan peristiwa terjadi di Jalan Hasanudin, Kelurahan Bitung Karang Ria, Kecamatan Tuminting, Manado pada Senin, 20 Mei 2024, sekitar pukul 22.30 W. Pelaku pun diamankan di Jalan Boulevard Sindulang, Kecamatan Tuminting, Manado pada Kamis, 23 Mei 2024, sekitar pukul 1.30 W. Ibda Agus mengatakan, korban dan pacarnya berada di dalam mobil di Jalan Hasanudin saat pelaku menghampiri mereka dengan senter dan meminta mereka membuka pintu. Setelah korban membuka pintu mobil, pelaku tiba-tiba masuk dan mengaku sebagai anggota polisi dari Polda Sulut yang sedang patroli seraya memperlihatkan senjata api miliknya. Pelaku pun meminta keduanya menyimpan gawai di bagian depan mobil dengan ancaman akan membawa keduanya ke kantor Mapolda Sulut. Di bawah ancaman, pelaku melancarkan aksinya terhadap korban di mobil tersebut sementara sang kekasih disuruh membeli rokok. Ibda Agus mengatakan hal itu terjadi dua kali sebelum pelaku akhirnya melepaskan korban dan pacarnya. Korban pun melaporkan pelaku ke Mapolresta Manado dan pihaknya langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP, serta mengejar pelaku hingga berhasil diamankan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!